Usai menjalani visum di rumah sakit Bayangkara Makassar, korban kapal tenggelam KM Arista yang ditemukan oleh tim Sargabungan Sabtu Siang diberangkatkan menggunakan kapal patroli. Ya, di Poldair, Polda, Sulawesi Selatan ke kampung halamannya di Pulau Barang Lompok untuk dikebumikan. Usai menjalani visum dan memastikan satu jenasa yang ditemukan tim Sargabungan Sabtu Siang merupakan korban kapal tenggelam KM Arista. Jenasa bernama Ramblah Tahir usia 4 tahun berjenis kelamin perempuan ini selanjutnya dibawa ke Pelabuhan Pautere Makassar. Jenasa kemudian dipindahkan ke kapal patroli di Polda, Sulawesi Selatan untuk diberangkatkan ke kampung halamannya di Pulau Barang Lompok untuk dikebumikan. Meski tidak ada manifest, namun data yang masuk ke Basarnas didapatkan jika jumlah penumpang di atas kapal KM Arista berjumlah 73 orang. 55 orang dinyatakan selamat, sementara 17 meninggal dunia. Ada pun satu korban yang tersisa saat ini masih dalam pencarian tim Sargabungan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.